Intro Pemirsa seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan kota Cimahi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan lahan pemakaman COVID-19. Oknum PNS tersebut kini ditahan bersama dua tersangka lainnya. Usai menjalani pemeriksaan secara maraton di Kejaksaan Negeri Cimahi, Jawa Barat ketiga tersangka korupsi pengadaan lahan makam COVID-19 dibawa ke rumah tahanan. Ketiganya ditahan untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka adalah Oknum Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Cimahi berinisial AK, kemudian AJ yang merupakan pensiunan ASN dan seorang pihak swasta berinisial YT. Setelah penyidikan kami menemukan beberapa fakta, yang pertama tersangka AJ dan tersangka AK yaitu dari ASN, dia selaku penanggung jawab tim pelaksana teknis kegiatan pengadaan tanah. Para ASN ini yang menjabat dari saudara AJ ini selaku sekretaris dinas di DPKP pada saat pengadaan ini terjadi. Sekarang yang bersangkutan sudah pensiun. Dan saudara AK selaku penanggung jawab juga, dia masih ASN di Pemkot Cimahi. Kasus ini bermula saat Pemkot Cimahi melakukan pengadaan tanah seluas 791 meter persegi untuk lahan pemakaman COVID-19 pada tahun 2020. Namun ternyata, terdapat kejanggalan dalam kegiatan jual beli lahan. Lahan yang dibeli merupakan lahan milik Pemkot Cimahi, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 569 juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, Ainews melaporkan.